Ujung Barat Indonesia menyimpan pesonanya tersendiri, selain menjadi titik nol negara, keindahan alamnya menjadi daya tarik usatawan. Merupakan salah satu dari 111 pulau kecil terluar negara Republik Indonesia yang terletak di Laut Andaman. Pulau yang berada di ujung Barat Indonesia ini menyimpan magnet besar untuk mendatanginya. Ini dia Pulau Weh. Pulau Weh terletak di bagian utara daratan Aceh. Berada pada 32,27 km di sebelah utara bandar Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Secara geografis pulau ini terletak pada koordinat 5350 lintang utara dan 2003 bujur timur. Pulau dengan luas 126,43 km persegi ini. Cara administrasi terletak di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Simbol keelokan Indonesia nampak jelas di pulau ini. Keindahan alamnya terhampar hampir di seluruh Pulau Weh. Beberapa destinasi wisata alam yang terkenal diantaranya adalah Pantai Iboih terletak di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh. Pantai Iboih sering dikenal dengan Tupin Layu. Rawasan Pantai Iboih adalah destinasi wisata alam yang memiliki pemandangan pantai yang indah. Pantai Iboih sebenarnya pelabuhan yang digunakan untuk menuju Pulau Rubiah. Meskipun sebuah pelabuhan, Pantai Iboih memiliki keindahan pantai yang memukau. Air laut Pantai Iboih sangat jernih dengan gradasi warna hijau biru ditambah hamparan pasir putih bersih di sepanjang pantai. Gua Sarang terletak di kaki tebing dan perbukitan hutan lindung Pulau Weh yang menjorok ke Laut Biru. Gua Sarang merupakan salah satu gua di Sabang yang terkenal karena keindahannya. Gua ini sendiri berada di pinggir laut yang terdiri dari empat mulut gua. Dari Gua Sarang kamu dapat melihat birunya air laut yang langsung menuju ke samudera Hindia serta gugusan pulau-pulau kecil yang mengitari Gua Sarang. Benteng peninggalan Serdadu Jepang ini dibangun antara tahun 1942 hingga 1945 di mana dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis senjata bagi para armada Jepang. Benteng ini terletak di bagian timur Pulau Weh, Sabang yang berdampingan dengan Pantai Ano Itam. Bahkan tempat bersejarah ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berkunjung ke Sabang. Karena selain tahu mengenai sejarah benteng ini, kawan juga dapat menikmati kelokan pemandangannya yang memukau.